Oke Sobat Alamian, kali ini kita bakal nge-review carrier kaliber karbo 45 liter Nah sebenernya kita udah lama nih pengen nge-review carrier ini Dan kebetulan ini juga udah kita tes gitu di Gunung Prau waktu itu Cuma tadinya pengen nge-review juga di pas banget kita pake di Gunung Prau Cuma karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan Maka nah hari ini nih baru bisa kita review Sobat Alamian Dan gue mau ngucapin dulu terima kasih nih buat para subscriber Alamisme yang udah support kita selama ini Dan buat kalian yang belum, langsung subscribe aja dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah sini Oke langsung kita mulai reviewnya Oke Sobat Alamian, kita mulai reviewnya dari bahannya dulu ya Nih bisa Sobat Alamian liat nih Untuk yang berwarna biru ini, ini menggunakan bahan Elon Ripstop ya Nah keunggulannya sih biasanya bahan-bahan kayak gini tuh tahan goresan ya Jadi kalau kesangkut akar atau uduri di waktu trekking itu masih aman nih, gak bakal bolong Nah kemudian ada dia pake bahan ordura juga nih yang warna hitam ini Makanya ditaruhnya di bagian bawah Ini bahan kuat banget terhadap goresan, abrasi Nah biasanya itu ditaruh di bagian-bagian yang rentan, bersentuhan dengan tanah, batu Nah di bagian bawah ini makanya dia pake ini Kemudian untuk lapisannya ini ada bahan parasut polyester gitu ya Nah ini di bagian sini ya nih Untuk lapisan setelah bahan yang utamanya itu Oke selanjutnya kita masuk ke dimensinya nih Untuk dimensi, ini tingginya 65 cm Nah lebar kesininya nih ya Itu 22 cm Dan lebar depannya 32 cm Dengan kapasitas 45 liter Carrier ini mempunyai berat yang lumayan ya bobotnya ya Ini beratnya 1,9 lebih lah hampir 2 kiloan Jadi cukup berat nih Berat kosongnya udah 2 kilo ya Selanjutnya kita ke compartment nih Kita pengen tau juga Cargo 45 liter ini punya berapa compartment ya Kalau kita bisa lihat nah Di bagian bawah nih Di sini Ini ada compartment ya, ada zippernya Ini bisa diakses juga ini compartment bawahnya nih di bagian sini Nah di bagian tengah Ini juga bisa diakses Di sini ada resetting ya bisa sobat kalian melihat nih Yang warna kuning nih Ini dia melingkari gini Nah ini juga bisa buat akses barang-barang nih Cukup luas ya nanti kita buka Nah terus juga ada compartment di bagian atas Nah ini ada penutupnya Kita cek lagi dari bawahnya nih Nah ini bisa sobat kalian lihat nih Di bagian bawah ini ada kantong buat frame cover Nah ini di bagian bawah nih Ini untuk left rating ada logonya disini nih buat frame cover Nah disini ada juga strapnya nih Strap ini sih biasanya untuk idealnya buat taruh matras ya Jadi matras taruh disini disini Nah kita mau cek di bagian compartment bawahnya Nah ini buat aksesnya ini ada resetting Ini bisa kita buka Nah ini compartmentnya nih Bagian bawah untuk akses barang-barang yang taruh di paling bawah Kita tutup lagi Lanjut ke compartment yang di tengah Ini ada talinya Ini talinya untuk fungsinya buat menutup pada bagian compartment atas nih Jadi cuma ada akses ke satu waktu gitu Kalau dilepas dia langsung terbuka Nah di bagian depan ini terdapat pocket ya Ini cukup terpeluasan nih buat nyimpen barang-barang yang lumayan panjang Atau kecil-kecil juga bisa nih disini biar ngambilnya gampang nih Lumayan panjang Tadi ini compartment yang tengah ya Nanti kita cek belakangnya Bisa sobat alami yang lihat nih disini Ada strap ada tali ya Tali elastis nih Ini buat naruh trekking pole Sama disini nih Jadi disini bagian bawahnya Ini buat gagangnya disini Ini ada dua kanan kiri Nah terus di samping nih ada strap juga Nah ada strap Disini ada side pocketnya Side pocket ini cukup gampang kalau ngambil sesuatu Karena menghadapnya ya Menghadapnya gak di atas gitu Di samping Jadi bisa tinggal ambil dari samping aja nih Bisa dilihat ya Nah di samping juga ada pocketnya lagi nih Kita kantong lagi Ini juga cukup lumayan besar ya Bisa buat taruh jas hujan juga bisa disini Resit Kokonco Sekarang kita mau lihat compartment atasnya nih Nah jadi compartment atasnya ini Itu kalau kita Ini bisa dilepas ya Compartment atasnya bisa dilepas Dan kerennya Bagian atas ini bisa dijadiin tas Penasaran kan Nanti kita simulasiin gimana cara masang tasnya Dan pakai tasnya Yang terlipat ini Ini posisi terlipat nih Jadi ini lipatan tasnya nih Ini lipatan tasnya tuh Ya kan jadi kita masukin Ini bisa buat nyimpen Peralatan kalian disini Di bagian atas Keren Nanti kita coba simulasi Dan ini bagian belakangnya ya Ini bagian back systemnya nih Coba Sobat kalian lihat ini Kokoh banget kelihatannya ya Ini bahannya Busanya itu cukup Cukup tebel Pada bagian undaknya Di bagian sini nih Ini juga ada busanya Di bagian pinggang Ada busanya juga nih Ini cukup tebel Ini tuh bisa di adjustable ya Bisa disesuaikan sama panjang Punggung sobat alamnya nih Di sini tinggal di setel aja nih Dengan Nyamannya segimana Tuh Kita tinggal disesuaikan Tinggal ditarik Dan dia pakai teknologi Aero cool ventilation Jadi Punggung kalian ini Nggak langsung nempel Lama atas ini nih Jadi ada jarak Supaya ada sirkulasi udara Itu Akan membuat Punggung kalian Tidak merasa gerah Walaupun dipakai Waktu yang cukup lama Frame nya ya Ini frame nya yang Menyilang ini Untuk menahan Beban Pada Tas ini sendiri Di bagian hip belt Di sini terdapat Dua pocket ya Yang lumayan Lega nih Kalau gue bilang sih Ini tuh Ini bisa buat Naroh-naroh Cemilan ya Cemilan-cemilan yang kecil nih Bisa ditaruh disini Nah Pada bagian Sternum strap nya ini Buckle nya Sudah dilengkapi dengan Blue it Jadi Untuk darurat nih Tinggal bunyiin aja Blue it nya Oke Dan disini juga Terdapat klip Klip ini Buat Selang ya Selang Water blader Jadi Tas ini udah dilengkapi Dengan fitur Yang mendukung Adanya water blader Oke Kita lanjut ke bagian dalam Oke Sobat alamnya nih Sekarang kita mau buka Bagian dalamnya nih Kita mulai dari atas dulu Oke Langsung aja Oke kita buka sekarang Nah Ini di bagian kepalanya nih Head compartment nya nih Di bagian dalamnya juga Ini ada Instruksi nih Ketika Terjadi emergensi Di pegunungan Nah disini ada Perintah-perintahnya Kalau kita tersesat Itu harus kayak gimana Tandanya Kalau Ada Pertolongan dari helikopter tuh Oke Disini juga ada Mesh pocket nya ya Mesh pocket Lumayan Luas Ini bisa kita lepas nih Ke bagian kepalanya nih Oke Sekarang kita lepas dulu Oke bagian kepalanya Terlepas ya Tuh Nanti kita Simulasi nih Masang tas Yang li Dilipat ini Disini Sekarang kita mau Buka bagian dalamnya dulu Nah disini Pada bagian Atas ini Terdapat Strap lagi nih Untuk melindungi Barang-barang yang Ketika Full packing nih Bisa Membantu untuk Perapatkan Oh iya nih Ini talinya Elastis ya Tuh Elastis Nah ini bagian dalamnya Oke tadi kayaknya Kalau kita Strap dari atas Kurang jelas Kita coba Strap dari Bagian tengahnya nih Kita buka nih ya Ini Kita buka Aksesnya langsung Ke bagian utama Dari carry tersebut Nah jadi Jika dibuka nih Langsung keliatan semua nih Bawaannya Gampang diakses jadinya ya Ini sih cocok banget nih Kalau Dibuka semua nih Saat Lagi di Udah sampai tempat camp Atau Ketika kalian Menginap di penginapan nih Enak banget nih Tinggal buka ini Tinggal Mengakses barang-barangnya Itu gampang banget Kayak Copper lah ya Nah makanya ini Didesain Bisa untuk adventure Ataupun Traveling Keren banget Nah di bagian Dalamnya juga nih Terdapat Mesh pocket lagi nih Jadi ini banyak banget Pocketnya ya Disini ada Oke disininya juga ada lagi tuh Nah Ini cukup luasa juga nih Bisa buat naro handuk Pakaian Atau apapun lah Yang kalian bawa Itu Banyak banget ini Ininya Apa Pocket-pocketnya Ini juga ada yang unik nih ya Ini ada Kayak gantungan kunci gitu Tuh Tuh Oke ini Sobat alamin Lihat bagian dalamnya ya Ini pakai bahannya aja Premium banget nih Lihat Ini bahan polyesternya ini Ada logo Kaliber Samar-samar gitu ya Keren banget Nah Ini ada slot water blader ya Ini ada slot water blader Ini ada velcro-nya Untuk menggantung Water bladernya Dan disini Karena Compartment tengah Ini ada pembatasnya Pembatas antara Compartment yang dibawa Dan Yang ditengah ini Yang utama ini Disini ada Resletingnya Ini pembatasnya Jadi ini bisa dibuka Bisa dibuka Nanti kita buka Dari Compartment bawah ya Oke sekarang kita ke Compartment bawah Kita tutup dulu Yes Kita buka Nah Ini compartment Pada bagian bawahnya Biasanya sih Buat naruh sleeping bag Atau kalau Gak berpegian ke Gunung Ini bisa taruh Selimut-selimut disini Buat Kayak ganti Juga bisa taruh disini Dan ini ada pembatasnya Sekarang kita Mau coba buka Pembatasnya Yang tadi Membatasi ruang Yang bagian bawah Dan bagian Utama Oke sekarang kita buka Pembatasnya Nah Ini bisa nyambung langsung Ke atas Aksesnya cukup banyak ya Untuk Cargo 45 liter ini Jadi memudahkan kita Mengakses barang-barang Yang kita bawa Ini semakin mudah Dengan banyaknya fitur-fitur Yang ada pada Carrier ini Mantap Nah ini nih Sobat alamian ya Yang kita tunggu-tunggu Jadi kita itu sebenarnya Beli satu tas Tapi kita dapat dua tas Pengasaran kan Kita langsung buka nih Oke Oke Kita buka Kita buka Wah ternyata ini Desainnya ergonomis banget Jadi tadi kepalanya itu Bisa jadi kantong lagi malah Pas udah dibuka jadi tas Nah Ya tuh Nah ini dia tas Yang tadi dia ada di bagian Head compartmentnya ya Tadi itu posisi terlipat Jadi gak berbentuk tas Ini ketika sudah dibuka Jadilah tas seperti ini Ini tas ransel ya Kira-kira sih ukurannya 15-20 liter nih Ya lumayan besar lah Ada dua compartment lagi Bagian bawah dan bagian atas Nah Nah tapi kok gak ada Talinya ya Untuk strapnya Untuk kita pakai nih Nah jadi jangan bingung dulu nih Ini gak ada Back systemnya Atau gak ada strapnya Tenang Jadi Ini bisa dipasangkan Ke bagian utama Jadi carrier ini Jadi ini Bisa dilepas dan dipasang Bagian utamanya Ataupun bagian tas kecilnya ini Itu bisa dilepas dan dipasang Keren kan Kita coba lepasin dulu Tas atau carrier yang utama ini Terus kita substitusi ke Tas lipatnya Nah Kita mulai dari atas nih Biasanya kan tas-tas Pada umumnya itu Gak ada buckle atau sambungan ya Pada bagian shoulder strapnya ini Nah ini kenapa dibikin buckle Ya itu tadi Untuk Mengganti Ketika Dibutuhkan tas lipatnya itu Nah sekarang kita lepas dari bagian atas Nah ini sudah terlepas Oke bagian atas tadi sudah kita lepas Sekarang kita mau dilepas di bagian Heap beltnya nih Nah ini juga ada Sambungan ya Pakai buckle Kita lepas dulu nih bucklenya nih Sudah terlepas Oke Heap belt tadi sudah kita lepas ya Dari bucklenya ya Sekarang kita lepas sambungan Ke bagian framenya Nah disini ada Velcro nih Velcro ini Ini gunanya ya tadi untuk Menyambung ke bagian frame nya Ini kita lepas dulu Oke Nah Nah bagian sebelah sini sudah terlepas ya Nah ini bagian framenya nih Bagian frame dari carrier ini Nah sekarang kita lepas Yang sebelah sini gak pakai velcro ya Jadi tinggal kita tarik aja Nah oke Nah ini sudah terlepas nih Tuh Jadilah tiga bagian Oke Bisa sobat alamian lihat Ini keren banget nih Udah lihat ya Jadi carrier itu tuh Bisa dilepas Dan terbagi menjadi tiga bagian Kelebihannya apa Jadi ketika Tas ini kotor Dan harus mencuci nya itu lebih gampang Jadi gak kaku Jadi tiga set bisa dicuci Dengan direndam ya Gampang banget tuh Ini bisa Tadi nih Ini bagian back system nya Yang dilepas Nah sekarang kita mau pasangkan nih Pasangkan Tas yang kecil ini Kesini Kita mau coba Oke Nah pertama kita pasang bagian atas dulu nih Ini buckle nya Kita masukkan kesini Sekarang kita pasang bagian bawah nya Kita pasang dulu ya Kita masukkan dulu Ini yang gak ada velcro nya Nah jadi kita masukkan dulu Oke Oke udah masuk ya Baru kita pasang yang ada velcro nya Oke udah kepasang ya Tuh Gimana sih Nah Tuh Anjay Keren juga ya Oke sekarang kita mau pakai Enak ya Lebih enteng Ya jelas lah Lebih enteng Ya kan Karena ini lebih kecil Tuh Biring Biring Oke gimana Keren kan Jadi sobat alamnya nih Kalau beli tas kaliber cargo 45 liter Jadi langsung otomatis dapet 2 tas Oke Keren nih Lu liat Mantap Itu dia tadi review dari Kaliber cargo 45 liter Nah Setelah gue pakai waktu itu di gunung prau ya Overall sih Carry ini muat banyak Asli muat banyak Cuma Ada beberapa Kelemahan Kalau menurut gue ya Terutama ketika Carry ini diisi buban yang cukup penuh Nah pada bagian Bundak Di shoulder Strapnya itu Sedikit kurang nyaman ya Atau entah bahannya yang agak tipis Atau Jahitan pada Samping shoulder strapnya itu agak Keras Tapi kalau menurut gue Secara keseluruhan Dengan Bandrol 1.150.000 Overall menurut gue Carrier ini Sangat mumpuni Kuat Lu tau sendiri lah Kualitas dari kaliber gimana Dan juga desainnya sob Ini keren banget Kalau menurut gue ya Ini Bisa dipakai untuk Adventure ke hutan Atau Ke Bilajah alam Tapi keren juga nih Dipakai buat Backpackeran urban ya Di perkotaan Atau lo travel kemanapun Ini Gak Mati gaya Sumpah ini keren banget Dan Satu lagi nih E-kaliber Non-olid inovasi banget Nah di bagian head compartmentnya ini Yang tadi lo liat ya Ini Bisa dipakai untuk Tas ransel kecil juga ya Jadi Kalau sobat Alamian ini lagi Dipakai ke gunung nih Tas kecil ini bisa buat Summit Attack Dan kalau lo jalan-jalan ke Traveler atau kemanapun Ke hotel misalkan ya kan Nah ini tas gedenya Lo tinggal aja di hotel Tas ini lo bawa buat jalan-jalan Oke Keren ini dibanderol Dengan harga yang Cukup worth it sih Harganya Rp1.150.000 Dan ada beberapa Kualian warna Bisa langsung Lo cek aja ke website Respinya Kaliber Atau bisa datengin langsung Store Kaliber Di kota-kota kalian Tiap lo beli produk Kaliber Itu dapat garansi 5 tahun Jadi lo tenang-tenang aja Dan yang pasti bakal aman-aman aja Pake produk Kaliber ini Oke Buat sobat alamian Yang pengen request Apa aja nih yang pengen kita review Atau tutorial apa Yang bakal kita bikin selanjutnya Boleh komen di bawah sini Buat sobat alamian Bantu banget nih Kita buat dapetin Silver Play Button Di 100.000 subscriber tahun ini Nanti kita bakal Ngadain trip bareng Di 100.000 subscriber Dan Kita bakal unboxing Silver Play Button pertama Di gunung Dan yang pastinya Kita bakal ngadain giveaway Di 100.000 subscriber nanti Pokoknya Ini kita dedikasikan Buat sobat alamian semuanya Oke Makanya nih Share, like, komen Dan subscribe Sebanyak-banyaknya Dan Pantengin terus Akun media sosial kita Di Instagram kita Di Atalamisme.id Twitter kita Atalamisme Dan Facebook kita Alamisme Oke Jangan lupa ya Di share Sebanyak-banyaknya Ke teman kalian Ke komunitas-komunitas kalian Buat support kita Alamisme Oke Cintailah alammu Seperti mencintai dirimu sendiri Salamisme Selamat mencintai dirimu sendiri Selamat mencintai dirimu sendiri